MIAO AUK MENGARKAN SETIAP HARI MIAO AUK MIAO AUK MENGARKAN SETIAP HARI KEPICARA location MIEO AUK MENGARKAN SETIAP HAT MENGARKAN SETIAP HARI SETIAP HARI KEPICARA Terima kasih. 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 Halo guys. Selamat datang di Miaow Au. Halo guys. Selamat datang di Miaow Au. Terima kasih. 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Kalo yang dulu, ya main aja gitu loh. Kayak main sambil bercerita. Emang dari dulu sebenernya gue suka bercerita. Tapi bercerita di depan kamera aja, guys. 58 bola, terus kalo pas nanti kena, kaca itu nanti berkurang 10. Gue rasa sih, logi banget. Well, ini efeknya 3D, jadi lumayan... Lumayan, ee... Waktu mau deket, lumayan... Apa? Mau ngomong apa, ha? Miaouc mau ngomong apa, ha? Bingung kan lu mau ngomong apa? Aduh, udah, udah, udah. Kita nonton closingannya gue ya, temen-temen. Karena ini kan gameplaynya cukup panjang juga. Dulu udah buatnya 12 menit loh, guys. Dan menurut gue ya, untuk Miaouc yang dulu, itu udah lumayan bagus untuk cara dia ngomong. Karena intinya menjadi youtuber adalah bagaimana kalian itu bercerita, menurut gue ya, menurut gue, lagi-lagi. Bagaimana kalian bercerita dan menyampaikan hal yang kalian mau sampaikan ke penonton kalian, sehingga penonton kalian itu gak bosan dan gak langsung pergi begitu saja. Dan itu yang harus kalian latih terus-menerus. Smash It ini review gue lumayan. Game-nya seru. Dan gue bakal main. Update-nya mungkin nanti akan gue upload. Gue gak tahu nih, ada berapa banyak stage di sini. Ini adalah update. Jadi, ini kita akan. Pow! Pow! Oh, jaman dahulu udah pow! Ya, jadi asal kalian tahu, temen-temen, pow ini sudah 7 tahun, guys. Sudah 7 tahun. Ya ampun, lama sekali. Dan logo Miaouc pertama kali itu, yang itu tuh. Nah, kalian tuh, ngeliat sekarang kan logo yang putih. Tapi sebenarnya, logo pertama kali Miaouc itu yang itu tuh. Miaouc yang ini, guys. Yang warna biru. Nah, baru tahun berapa gue ganti, guys. Jadi, logonya. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian mau buat YouTube channel, kalian buat aja dulu. Kalian coba dulu aja. Kalian tekunin aja dulu. Detail-detail dan juga perintilan-perintilannya ke belakang. Tapi kalian harus buat juga, temen-temen. Karena penting. Dari segi branding, dari segi segala macem. Itu penting, ya temen-temen. Oke, kita lihat video Miaouc yang lainnya lagi. Karena itu adalah video paling pertamanya Miaouc. Yang menurut gue, cukup lumayan sebenarnya ya, guys. Kalau gue bisa mengkritik Miaouc ini, dia sebenarnya cukup lumayan. Cuma masih malu-malu aja. Dari cara ngomongnya, masih malu-malu, ya kan. Dan juga, eh... Kurang pede aja dia, guys. Tapi dia udah cerewet. Emang aslinya udah cerewet. Oke guys, selamat datang kembali di Miaouc. Hari ini gue mau main yang namanya Game Tebak Gambar dan Rekaman Inggris. Nah, ini, ini, ini udah mulai improve loh. Padahal baru beberapa hari doang loh, guys. Jadi udah mulai improve. Jadi, setiap kali gue rekaman dan juga gue ngedit, gue itu melihat, kayaknya gue kurang apa ya? Apa yang harus gue improve ya, temen-temen? Nah, dari situlah gue mencoba untuk, eh... Oke, memperbaiki diri gue. Bisa atau enggak? Adjustment, adjustment, adjustment. Sampai satu titik yang dimana inilah kalian. Inilah diri kalian. Seperti itu, guys. Game, dimana? Di kasih gambar-gambar nanti. Oh ya, by the way. Rambut gue udah berantakan banget. Soalnya, guys, ini gue keringetan nih. Tuh, keringetan banget. Makanya rambut gue tuh lagi kayak begini banget nih. Udahlah, Miaouc sudah jarang berponi ya, temen-temen. Sekarang itu lebih sering pake kupluk. Dan juga sekarang rambut gue itu kalau keluar kemana-mana itu udah gue naikin ke atas. Jadi kelihatan lebih tua aja. Oke, kita cari video Miaouc yang pertama kali nge-vlog. Kalau ini dia nge-vlog untuk unboxing ya, temen-temen. Halo, guys. Nah, ini video unboxing pertama gue. Memakai razor goliath. Ini煮ir untuk mobil user. Sebaiknya kita bukannya. Nih, merasa. Aku rasa... Ini video unsurnya saya Marco, Untuk player CS GO ini termasuk kecil ya, temen-temen. Aduh, oke. Ini juga nih... Jadi perlahan-lahan ya temen-temen. Perlahan-lahan gue beli gaming gear gue. Halo teman-teman. Selamat datang kembali. Halo teman-teman. Selamat datang kembali di MiawAug. Hari ini saya ingin bermain... DREADOUT. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di MiawAug. Ini adalah robot yang takut. Aku bisa membuatnya. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Aku takut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo teman-teman dan selamat datang kembali di Miyako. Dan hari ini saya di Mall Kelapa Gading. Dan saya di Mall Kelapa Gading. Masih pake bahasa Inggris. Masih pake bahasa Inggris. Pertanyaannya adalah. Game apa aja sih yang kalian mainin. Mulai dari. Selain game. Tiga games yang ada di. Aduh gue malu banget ya ampun. Ya ampun. Terus dulu tuh gue masih kurus banget ya. Walaupun sekarang masih kurus. Tapi berat gue udah naik sih. Sekarang 5-6 kilo. Ya ketemu lagi dan sekarang. Seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian lihat kebanyakan yang gue interview itu cewek. Kenapa paling banyak itu cewek. Karena paling gampang di approach ya teman-teman. Cowok itu sempet gue approach. Eh dia nyelonong aja gak mau ngobrol sama gue guys. Jadi dipanggil malah pergi langsung. Kalau cewek tuh masih enak tuh. Minta izinnya masih enak. Masih bisa diajak ngobrol. 3 top games at day. HAHAHAHA 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 Ya seperti itu lah teman-teman. Terus. Tuh. Kalian lihat nih. 200 subscriber. Tuh. Gua dapet 200 subscriber itu di September bulan 6. Berarti udah setengah tahun ya teman-teman gue nge-youtube. Itu baru dapet 200 subscriber. Kalian bayangkan tuh. Terus. Kalau gak salah ya teman-teman. Gua itu mengganti bahasa YouTube channel gua itu ke Indonesia. Full semuanya. Itu mulai dari sini. Jadi gua nanya terlebih dahulu opini subscriber gua. Kalau misalnya gua ganti gimana. Dan ternyata gua mendapatkan opini-opini yang bagus gitu loh. Dari penonton-penonton luar negeri gua teman-teman. Dan katanya yaudah. Kalau lu mau ganti ke bahasa Indonesia yaudah gitu loh. Dan disinilah saya mengganti YouTube saya menjadi bahasa Indonesia teman-teman. Dan juga sudah memakai green screen ya. Jadi makin hari makin modal. Hehehe. Desember. Jadi satu tahun. Hampir satu tahun. Gua udah nge-youtube dan habis itu gua ganti menjadi bahasa Indonesia. Well ini bakal jadi panjang ga ya videonya. Habis itu ya gua bermain banyak banget game teman-teman. Dan gua pengen nyari ini sih. Perayaan 2000 subscriber gua. Gua inget banget. Tunggu ya. Tuh. Nah disini nih. Disini gua dikasih mouse ama Logitech dari Singapura nih. Thank you. Hehehe. Terus. Nah ini dia. Tuh kan. Terus dikasih lagi. Mantep. Ya ampun. Kita lihat ya. Room tour. Room tour. Room tour. Udah lah. Disini gua mandi gitu loh Guys. Hahaha. Pede banget. Sumbah pede banget. Bialang vaccination zaman dahulu pede banget. Jadi dulu. Seperti ini guys. Kamar gua cuma segini doang. Gua hidup di apartemen yang di mana abis kamar. Itu depannya langsung yang namanya... Tu.. meja kerja gua dan ini hasil upgrade 1 tahun. By the way gua belum dapet penghasilan ya temen-temen. Upgradean ini semua itu bener-bener gua sisihin dari duit pribadi gua dan gua cicil pelan-pelan. Gua pengen beli ini, gua pengen beli ini, ini, ini. Dan kalian masih liat, ini masih laptop ya. Masih laptop dan ini adalah kamera DSLR yang memang sudah gua punya dari lama. Seperti itu guys ya. Haduh... Seperti itu. Saking panasnya laptop gua, gua beli yang namanya kipas, guys. Walaupun kipas itu udah rusak, udah lah gua pake pokoknya semuanya. Pake semuanya yang bisa gua pake, guys. Ya, seperti itu. Oh ya, by the way, kursi ini masih ada loh. Masih dipake sama adek gua, kursinya, guys. Hahaha Seratus... Seribu lima ratus subscriber di bulan Mei 2015. Jadi satu tahun itu gua mendapatkan sekitar seribu seribu lima ratus lah ya, teman-teman. Sungguh susah padahal zamannya. Terus kalau ga salah, mana 2 ribu subscriber gua? Apa disini ya? Droma live ya? Droma live gua juga... menurut gua ya, teman-teman. Droma live ter... mager lah. Ga modal guys, karena gua gambar sendiri dan gambarnya, ya ampun... Malu-maluin. Hahahaha Kalau bisa ada yang Droma live lagi yang versi bagus sih, gua seneng sih. Cuma kemudian lihat tuh Droma live malu-maluin ini, PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bersambung Bersambung PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 sub indo by broth3rmax